Ternyata teman-teman di bagian sini itu ada sumur Yang hampir banget tadi aku keceplos Aku balik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Salam Labana Salam Cii So gimana nih kabar kalian Semoga kabar kalian dalam keadaan Saya selalu diberikan banyak umurnya Dan dilancarkan rezekinya Amin amin ya roh walau amin Oke teman-teman jadi pada kesempatan Siang hari ini aku masih berada di kota Kediri Dan sekarang tanggal 11 hari minggu Bulan Februari 2024 teman-teman Jadi kali ini aku bakal mengeksplor Salah satu rumah yang sudah terbengkalai sejak kisaran 10 sampai 15 tahun Dan uniknya di rumah ini ada mobil klasik yang unik banget teman-teman Tadi gua ngelirik itu ngeliat sempet itu mobil jadul banget teman-teman Penasaran kan jadi kita langsung terobos aja lah Oke teman-teman jadi lokasinya itu berada disini nih Dan gua harus manjat melewati ini nih guys Nah kita intip dulu ya Nah disitu ada mobilnya Dan disini penuh dengan semak-semak guys Nanti gua bakalan naik kesini Dan Tuh mobilnya sebenernya dari sini keliatan Dan gua penasaran pengen ngeliat ke dalam Ini akses gua nih turunnya seperti ini Wah lumayan tinggi ya Bismillahirrahmanirrahim Untungnya Kita mau 2 mobil kick up guys Dan itu ada 2 mobil klasik yang unik Oke teman-teman Nah Jadi kita langsung turun aja ya Disini juga ada jerujinya Yang kaget serem sih Dan Lebih seremnya Jalur ini penuh dengan semak-semak Yang ditakutin adalah uler Karena Gue Nggak safety ya Tapi bismillah Jadi sorry banget Kalau misalnya Kamera gua Agak Nggak ini ya Karena disini Gua Harus Siaga Mata gua harus kiri kanan Kiri kanan Nah Sekarang Aku Sudah berada Tepat dari Rumah Tua ini Teman-teman Dan di depan ini Sudah terlihat jelas Ada 2 mobil Yang Terparkir GL Mobil GL Mobil apa Mobilnya cukup tua Teman-teman Tuh Tuh Wow Sumpah ini Mobil zaman dulu Banget ya Mungkin kurang perang Tuh Wow Gua Gua gak tau Ini Terparkir disini Sudah berapa tahun Tapi yang jelas Banyak banget Sarang laba-laba Bahkan aku Nggak bisa Ngelihat ke dalam Ini debunya Sangat tebal Tuh Wow Menandakan Bahasan ini Sudah lama banget Tebal banget Sumpah Oh Anjay Bisa dibuka guys Wow Bisa dibuka loh Ini mobil Ini ya Apa Kalau dari sininya Ada lambang singa Dan Menandakan bahasannya Mobil ini Sempat Ini juga ya Ternama ya Gua pernah ngeliat soalnya Mobil-mobil yang ada Logo Sinyal kayak gitu guys Mobil apa ya Lupa Apa ya Mobil-mobil ternama lah Dan Ini ditutup Gua masuk Lihat mana nih guys Kalau sana Coba kita lihat Kesana ya Teman-teman Wow Ini semak-semaknya Sudah lebat Jujur Yang ditakutkan Adalah Binatang ya Atau Ular Nah ini Seperti Mobilnya Jelas disini Kunci Kayaknya Kalau sono Ini bekas Dibobol deh Karena Gak mungkin Mobil Yang Terparkir Lama Di bangunan Tua Yang sudah kosong Pintu sebelasannya Kebuka Harusnya Kunci Dan ini juga nih Tuh Kebuka Ya Inilah Ulah-ulah Tangan-tangan Kotor Guys Tapi I don't know ya Aku gak mau Sehujon Guys Aduh Semak-semaknya Buat aku sulit Berjalan Sumpah Oke Nah disini Ada Disini ada Mobil 504 Guys Gak tau Mobil jadul Barat Sini Dan disini Lagi-lagi Ada Logo Singanya Guys Wow Wow Mobil Dan gue gak tau nih Masuknya lewat mana Kalau disini Assalamualaikum Wow Gue lupa bawa center Lagi guys Ini gue mengandalkan Lighting doang Assalamualaikum Banyak nyamuk Dan disini Banyak Perabotan Atau Sperpat Sperpat Dari Mesin mobil Iya Ini mesin mobil Ini teman-teman Oh iya Kita masuk Aja Disini Masih ada TV juga Wow Kita masuk Sini Assalamualaikum Uh Seperti Rumah Zaman Belanda Ya teman-teman Gue ngeliat Pintu Bagian sini Ini Seperti Rumah Zaman Belanda Sumpah Sayangnya Digunci Gue gak bisa masuk Dan disini Juga digunci Disitu ada Kayak Darah Tapi gak tau Wow Ini Penuh Dengan Air Dan disini Ada kamar mandinya Aduh Taman ada Seorang laba-laba Yang harus Gue pinggirkan dulu Wow Kamar mandinya itu Cukup seram Jujur Ini gue Masuk Kesini Agak merinding Guys Wow Itu Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Banyak nyamuk Sini Sini juga Ada Kamar mandi WC Tapi penuh Dengan Perabotan TV Guys Ini gue tau Ini TV Jaman dulu Yang Modelnya itu Kayak model Kayu gitu Layarnya Dilapisi Kayu Ini Tapi udah Dijebol Saya bisa Lihat Wah Sayang banget Rumah Gue Merasakan Sesuatu Jujur Saya bisa Lihat Dari Raut Raut Muka Gue Bener Bener Penap Dan Hawanya Gak nyaman Banget Sih Assalamualaikum Oke Oke kita lanjut Oke teman-teman Jadi kita mau lanjut lagi Ke bagian Targes Ini ada salah satu Lumari Yang Entah kenapa Pas gue mau keluar Ada daya tarik Kesini Takutnya ada mayap Guys Guys Gapain ada bantal disini Oke Kita lanjut Ke bagian yang Selanjutnya Tapi gue gak tahu Tapi gue gak tahu nih Ke bagian mana lagi Soalnya Satu jalurnya ini Penuh semak-semak Kedua Bener-bener Gue gak tahu Harus kemana Karena Belum Check lock Langsung Random Disini sebenarnya ada Ada rumah Bangunan lagi Cuma di tembok guys Dan akses gue masuk Gue gak tahu nih Gue harus kemana nih Coba kita Terobosi semak-semak Tapi ini ngerinya Aku gak safety sih ya Sakut Ada ulur doang Kesana nih Kemana ya Di belakang nih Ada Apa dan namanya Kayak ada bengkel lagi Ada telur Ada sarang telur Kejangan-jangan Ada telur ular ya Disini ya Misalnya disini Kita gak pake Apa Aduh apa tuh Gak pake Apa Sepatu Itu Sorry banget ya Teman-teman Kalau misalnya Kameraku Tidak Apa Menangkap Apa Gambar Yang tidak jelas Wih ada lubang lagi Sampai jim Wow Nih Gue harus kemana ya Yang Jalannya enak gitu Aduh Bingung juga Gue kesini Apa ke kiri Gue gak boleh lama-lama Disemak-semak Takut Ada serangga Guys Jadi Gue harus jalan terus Oke Kita sudah Berada di Bawah pohon Hanya ruangan kosong Wow Rumah ini cukup lebar Namun sayang Harus Terbengkalai Seperti ini Tidak terurus Wow Bahkan disini banyak nyamuk Eh Pandu Tikus guys Aduh Untung ada paku Tengok dia Sumpah Rumah ini Sudah seperti Diselimuti Hutan guys Selimuti Dengan Pemohonan Pemohonan Rimbang Sudah kayak Dikuasai Oleh Alam ya Menandakan bahwasannya Rumah ini memang Sudah lama Sudah lama Terbengkalai Seperti ini Bahkan Kalau dilihat Dan Didengari Ini Banyak banget Suara burung Dan Serangga-serangga Lain Yang 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 Tinggal Disini Wow Tuh Sudah suruh Burung Gokil Oke Karena Di bagian Rumahnya Ini Tidak Bisa Masuk Mungkin Aku Balik lagi Guys Takut Ada Serangga Guys Jadi Rumahnya Sampai Sini Aja Kayak Ini Wow Lumayan Lebar Coba Aku Penasaran Sih Sebenarnya Disini Ada Lobang Tuh Wah Stop Wajim Disini Ada Sumur Ada Sumur Sumpah Seriusan Tuh Wah Pantes Tadi Hampir Kejeblos Guys Ternyata Teman-teman Di bagian Sini Ada Sumur Yang Hampir Banget Tadi Aku Kejeblos Di bagian Sini Dan Ini Tampak Berada Di bagian Belakang Dari Rumahnya Teman-teman Yang Lebarnya Cukup Sangat Sangat Lebar Dan Aku Gatau History Lebih Lanjut Terkait Keangkeran Rumah Ini Yang Aku Dapetin Itu Ada Mobil Dua Mobil Yang Dimana Mobil Jadul Zaman Dulu Banget Yang Masih Ada Di Rumah Ini Wow Kita Lanjut Aja Karena Ngeri Ada Apa Jalur Jalur Atau Lobang Lobang Yang Nggak Aku Ketahui Lagi Itu Yang Aku Takutin Jadi Ya Karena Sudah Juga Semua Yang Aku Explore Mungkin Aku Balik Cukup Lebar Oke teman teman mungkin sampai sini dulu terkait aku mengeksplore rumah tua dan mobil jadul zaman dulu Yang Masih terparkir disini teman teman Aku Sekali lagi aku ucapin terima kasih untuk teman teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan Buat teman teman bantu support channel aku dengan cara like Comment Dan Subscribe Jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman teman gak ketinggalan dari video Salman Albana yang terbaru Supaya aku nambah semangat Akhir kata aku ucapkan terus selamat menubah kebaikan Jika beruntung Kamu akan menemukan orang baik Jika tidak Kamu akan ditemukan orang baik Terus selamat menubah kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Cih Selamat menikmati